Intro Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Gila Film 21 Di video kali ini, gue akan kembali membawakan alur cerita film yang berjudul Don't Buy Love yang rilis di tahun 2016 Film ini menceritakan kisah seorang wanita cantik yang masuk penjara karena terjerat suatu kasus Namun karena kecantikannya, ia pun berhasil membuat kepala sipir di penjara tersebut jatuh cinta kepada dirinya Sebelum masuk ke alur ceritanya, gue ingetin buat kalian yang belum subscribe channel gue Jangan lupa klik tombol subscribe biar gue makin semangat bikin video-video yang lainnya Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya Film diawali dengan memperlihatkan dimana ada seorang gadis muda yang bernama Ana Yang kini tengah ditahan karena terjerat sebuah kasus yang membuat dirinya harus ditahan di penjara khusus wanita Karena kasusnya masih diproses di persidangan, Ana pun dipindahkan ke rutan yang jaraknya lebih dekat dari rumahnya Lalu setelah pengecekan data selesai, Ana pun dimasukkan ke dalam selnya Dan disini ia beruntung karena satu kamar dengan para tahanan wanita yang terlihat sangat ramah dan baik terhadap dirinya Singkat cerita, akhirnya Ana pun ditugaskan atau ditempatkan di bagian dapur bersama beberapa napi lainnya Dan tak lama kemudian datang si kepala sipir yang bernama James Firmino Disini Firmino berpesan agar semua tahanan tetap disiplin dan jangan sampai ada keributan dengan tahanan lain Setelah itu, Firmino langsung mendekati Ana dan berpesan agar Ana bisa membaur dan berkelakuan baik dengan para napi lainnya Di setiap bulannya, para napi ini juga selalu mengadakan acara kegiatan fashion show yang bertujuan untuk mengembangkan bakat para napi di bidangnya masing-masing Ana yang tak mau ketinggalan dalam acara ini, ia pun ikut berpartisipasi dalam acara tersebut Lalu dengan bermodal kecantikan dan keindahan tubuh miliknya, Ana pun mulai berlenggak-lenggok memamerkan gaun berwarna putih yang ia pakai di depan para napi dan para petugas penjara yang menyaksikan acara tersebut Di keesokan harinya, Ana pun menemui Firmino untuk meminta bantuan agar ia mau membantu dirinya di persidangan nanti Lalu Firmino mengatakan bahwa ia tidak bisa sepenuhnya membantu Ana Ia juga tidak bisa berbicara banyak di persidangan nanti Namun ada satu cara agar Ana bisa terbebas dari hukumannya yaitu Ana harus berkelakuan baik saat berada di rutan tersebut Singkat cerita, kita pun diperlihatkan sisi lain kehidupan Firmino yang ternyata sudah mempunyai seorang istri dan satu orang anak perempuan Dan disini mereka berdua tengah menyaksikan pertunjukan tari balet yang diikuti oleh putri kecilnya Terlihat mereka berdua sangat bangga dan kagum dengan bakat yang dimiliki oleh putri kecilnya itu Namun di sisi lain Firmino dan sang istri merasa kasian dengan putri kecilnya yang sering dibuli oleh teman-temannya di sekolah Mereka bilang kalau ayah dan ibunya adalah orang jahat karena berada di dalam penjara Beberapa hari kemudian terlihat Ana yang tengah dibesuk oleh sang ibu untuk melihat keadaan anaknya di dalam penjara Dan disini sang ibu juga berpesan kepada Ana untuk selalu bersikap sopan dan tidak membuat masalah lagi Namun baru saja dapat nasihat dari ibunya disini Ana malah membuat masalah dengan nantangin salah satu napi yang sudah terkenal sebagai jagoan di dalam penjara itu Setelah kejadian tersebut Ana pun dipanggil oleh Firmino ke dalam ruangannya Dan disini Ana mendapat teguran karena ia telah membuat keributan dengan napi lainnya Lalu di sidang pertamanya yang tak berjalan mulus Ana pun merasa kecewa Dan ia pun merasa menyesal karena telah membuat keributan di dalam penjara Setelah persidangan selesai Ana pun masih terlihat drop dan terlihat tak bersemangat Namun untungnya disini ada Firmino yang menawarkan satu kesempatan kepada si Ana Dimana ia akan menempatkan Ana yang awalnya di bagian dapur Kini ia akan ditindakan ke bagian administrasi untuk memperbaiki nama baiknya di dalam penjara Lalu Ana yang kini memiliki ruangan khusus untuk bekerja Membuat dirinya dan Firmino lebih sering bertemu dan bertatap muka Singkat cerita Ana yang terlihat berada di dalam perpus Ia pun menulis sepucuk surat untuk Firmino yang berisi bahwa Ana jatuh cinta kepada Firmino Ana juga mengungkapkan semua isi hatinya di dalam surat tersebut Dimana ia merasa nyaman ketika Firmino ada di dekatnya Dan sosok Firmino lah yang membuat ia kembali bersemangat menjalani hari-harinya di dalam penjara Lalu di hari berikutnya Firmino pun datang ke rutan untuk menemui Ana yang ada di dalam ruangannya Dan di dalam ruangan inilah akhirnya Firmino berhasil mendapatkan kehangatan dari si Ana Dan semenjak kejadian tersebut akhirnya mereka berdua pun resmi menjalani hubungan terlarang ini Di keesokan harinya terlihat Ana yang tengah menggambar di sebuah dinding ruangan Yang menggambarkan suatu impiannya dimana kelak ia ingin hidup bahagia bersama Firmino Namun disini Firmino tidak terlalu mendangkapinya Karena ia tahu kalau Ana ini masih terlalu muda dan masih terlalu labil dalam berpikir Lalu di hari berikutnya Firmino pun mengajak Ana untuk bertemu di sebuah ruangan khusus Dan disini Firmino mengatakan bahwa ia ingin menyudahi hubungan dengan si Ana Karena menurut Firmino hubungan mereka ini sudah melampaui batas Dan sangat beresiko untuk dirinya yang notabene sudah mempunyai keluarga Firmino pun takut nantinya ia malah akan terjebak dalam situasi yang sangat rumit Karena telah menjalani hubungan yang terlalu dalam dengan si Ana Mendengar pernyataan Firmino Ana pun merasa kesal dan langsung pergi dari ruangan itu Lantas disaat kegiatan melukis yang dipimpin oleh istri Firmino Ana pun mengajukan diri untuk menjadi model di kelas melukis kali ini Dan disini Ana berniat ingin memancing Firmino agar Firmino mau kembali kepada dirinya Lalu saat di rumah istrinya pun menyadari kalau di kelas melukis tadi Firmino melihat Ana yang tengah menjadi model lukisannya Karena tak mau kalah dari si Ana Sang istri pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh si Ana tadi Di keesokan harinya Firmino pun kembali mendatangi ruangan si Ana Namun ketika Firmino masuk ia tidak menemukan Ana di dalam ruangannya Lantas Firmino pun segera mencari keberadaannya Dan ternyata Ana tengah potong rambut dengan teman satu selnya Firmino pun sempat merasa kesal dan segera menyuruh Ana untuk kembali ke dalam ruangannya Dan di dalam ruangan Firmino lah yang menuruskan untuk memotong rambut si Ana Sambil memotong rambut Firmino juga sempat mengajukan beberapa pertanyaan kepada si Ana Tentang hubungan dirinya dengan si Ana yang terhalang oleh statusnya yang kini sudah berkeluarga Dan disini Ana menjawab bahwa ia tidak peduli dengan status Firmino yang sudah berkeluarga Karena ia akan tetap mencintai Firmino sampai kapanpun Dan setelah itu Firmino pun mendapat sedotan maut dari si Ana sebagai tanda rasa cintanya kepada Firmino Di hari-hari berikutnya Firmino dan Ana terlihat makin mesra dan makin berani melakukan adegan bertocok tanam Di saat keadaan sedang sepi Dan sampai di suatu saat mereka berdua hampir ketahuan oleh asisten Firmino yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya Setelah itu Firmino disuruh untuk ikut rapat dengan para petugas lapas Untuk membahas tentang keuangan kantor dan kinerja Firmino yang mulai tidak proporsional Disini Firmino yang merasa diintimidasi oleh rekan-rekannya Ia pun marah dan pergi meninggalkan ruangan rapat tersebut Lalu di waktu yang sama Ana juga tengah dikunjungi oleh sang ibu untuk melihat keadaan Ana di dalam penjara Lantas setelah sedikit ngobrol-ngobrol ibunya pun mempunyai firasat Kalau anaknya tengah menjalin hubungan spesial dengan seseorang Dan disini ibunya pun marah dan menyuruh Ana untuk mengakhiri hubungan yang sedang Ana jalani saat ini Ana yang merasa kesal dengan sikap ibunya Ia pun balik memarahi ibunya dan menyuruh ibunya untuk jangan pernah lagi datang mengunjunginya Setelah itu Ana pun kembali masuk ke dalam kamar untuk menenangkan diri sambil tiduran di kasur Dan tak lama kemudian Firmino pun datang dan memberitahu si Ana bahwa untuk beberapa hari ke depan Ia akan pergi berlibur dengan istri dan anaknya Ana yang mendengar hal tersebut merasa cemburu dan menyuruh Firmino untuk jangan pergi dari sisinya Namun Firmino sama sekali tidak memperdulikan si Ana dan langsung pergi meninggalkan si Ana Di hari berikutnya Ana yang tak mendapat kabar dari Firmino Ia pun merasa cemas dan coba menghubungi Firmino namun tak pernah ada jawaban dari Firmino Ana yang merasa frustasi lantas mengambil jalan pintas dengan meminum obat sampai dia overdosis dan masuk rumah sakit Di sini Firmino yang mendengar kabar kalau Ana masuk rumah sakit Ia pun langsung pulang dari liburannya untuk menjenguk sang pujaan hati yang sedang terbaring lemas di dalam rumah sakit Beberapa hari kemudian Firmino dipanggil oleh petinggi lapas karena ia mendengar kabar kalau Firmino tengah menjalin hubungan dengan salah satu tahanan yang ada di rutan tersebut Dan pada akhirnya Firmino pun mendapat hukuman di mana ia dibebas tugaskan untuk beberapa hari Dan karena hukuman inilah Firmino tak dapat bertemu dengan Ana lagi di dalam penjara Di sisi lain Ana yang kini sudah berkelakuan baik ia pun mendapat cuti satu hari untuk menikmati udara segar di luar penjara Dan kesempatan ini tentunya ia manfaatkan untuk check-in bersama Firmino di sebuah hotel mewah yang letaknya tak terlalu jauh dari penjara Dan pada akhirnya mereka berdua pun saling melepaskan rindu di dalam kamar hotel tersebut Singkat cerita disaat Firmino sedang berada di ruangan kerja tiba-tiba ia dijemput paksa oleh pihak kepolisian Karena telah menjalin hubungan dengan salah satu napi yang ada di dalam penjara tersebut Karena telah melanggar aturan Firmino pun akan dicatui hukuman Namun sebelumnya Firmino akan diberi kesempatan untuk terbebas dari masalah ini Dan nama baiknya akan dibersihkan jika ia bersedia memberikan keterangan di persidangan nanti Dan ia pun disuruh untuk mengatakan bahwa Annalah yang telah merayu dan mempengaruhinya terlebih dahulu Lantas disaat itu Firmino sempat terdiam dan berpikir kalau dirinya tidak mungkin melakukan hal sejahat itu terhadap kekasihnya Karena kalau Firmino mengatakan hal tersebut sudah pasti Ana akan mendapatkan masa tahanan yang lebih lama Hingga akhirnya di hari persidangan kasus dirinya dan si Ana Disini Firmino memilih untuk tetap diam dan rera dipecat dari pekerjaannya Ana yang mengetahui kalau Firmino telah mengorbankan segalanya demi dirinya Lantas ia pun sempat melemparkan senyuman manis untuk orang yang benar-benar ia cintai Dan film pun selesai Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar gue makin semangat bikin video-video yang lainnya See you next time